Aindana Fihadi Sofah Bab tentang Asbab, Autat, dan Fawasil Apa itu Asbab, apa itu Autat, apa itu Fawasil Kenapa kita bahas ini di arut Ini dasarnya banget pokoknya Tentang harokat sukun, harokat sukun di arut Nah baru nanti Asbab, Autat, dan Fawasil Kita rangkai jadi satu taf'ilah Taf'ilahnya kita rangkai jadi bahar Jadi dari Asbab, Watat, Fawasil Ini step pertama untuk kita menyusun taf'ilah Dari semua taf'ilah yang nanti jadi ada sepuluh Taf'ilah itu kita susun jadi bahar Pokoknya itu Tata kawanu at-taf'ilah asyiriyah min makotik sautiyah Wahiyah asbab, Autat, dan Fawasil Nah makanya kita tahu asbab, Autat, dan Fawasil itu Untuk membentuk taf'ilah Yang nanti ada sepuluh khusus Fal asbab, apa itu asbab? Kita mau dari asbab dulu Matata kawanu min harfaini Jadi asbab itu yang ada dua huruf Yang kalau asbab khofif Sabab khofif itu ada dua huruf Yang pertama mutaharik Yang pertama berharokat Yang kedua sukun Nah jadi kayak kot Itu kan harokat sukun Itu adalah sabab khofif Lam harokat sukun Sabab khofif Yang kedua sabab sakil Sakil Jadi ada dua huruf Dua-duanya berharokat Contohnya ma'a Hua Laka Nah itu dia harokat-harokat Akhirnya itu disebut dengan sabab Sakil Kemudian yang kedua Autat Apa itu autat? Kalau tadi sabab itu dua huruf Kalau khofif huruf yang pertama harokat Huruf yang kedua sakil Kalau sakil itu yang dua-duanya harokat Ada dua huruf Nah kalau autat itu tiga huruf Kalau watat majemuk Jadi tiga huruf nih Huruf Dua huruf yang pertama berharokat Kayak ala Itu kan harokat-harokat sukun Itu disebut dengan watat majemuk Kalau watat mafruk Tiga huruf yang tengah yang sukun Huruf pertama dan ketiganya berharokat Kayak sawfa Laita Nah itu dia harokat-sukun harokat Berarti dia ada tiga huruf Disebut watat Kalau yang tengahnya sukun Disebut mafruk Kalau sukunya di akhir disebut majemuk Nah kalau yang fawasil apa? Kalau sabab dua huruf Watat tiga huruf Kalau fawasil empat huruf Atau lima juga Nah fasilah sugro Jadi fawasil itu jama Apa mufratnya fasilah Kalau yang sugro dia ada Jadi ada empat huruf nih Tiga huruf pertamanya berharokat semua Contohnya aliman A-li-man Harokat-harokat-harokat sukun Nah itu disebut dengan fasilah sugro Kalau fasilah kubro Mata'ala famin arbatimutah harikat Ba'daha harfsakin Contohnya Sa-ma-ka-tan Sa-ma-ka-tan Ada lima huruf Huruf yang pertama Sa-ma-ka-tan Jadi sampai huruf keempat Baru pertama sampai keempat Semuanya berharokat Baru huruf yang kelima Yang sukun Itu disebut dengan fasilah kubro Nah Dari sabab khofif Sabab sakil Watat majemuk Watat mafruk Fasilah sugro Fasilah kubro Bisa kita Singkat jadi Lam Contohnya ya Contoh-contohnya Lam Aro Aro Dohri Jabalin Samakatan Lam Sabab khofif Harikat sukun Aro Sabab sakil Harikat harikat Ala Watat majemuk Harikat harikat sukun Dohri Watat mafruk Harikat sukun harikat Jabalin Fasilah sugro Harikat 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 sukun Samakatan Fasilah kubro Harikat 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 Watat sukun Lam Aro Ala Dohri Jabalin Samakatan Awfi Kauhlihim Manyafi Bimako Larufiat Darjatuhu Waka Jamaat Safi Kauhlihina Hallaka Ila Ilmi Rajulin Jama'akum Semuanya sama ya Mau milih yang Gabungannya Lam Aro Ala Dohri Jabalin Samakatan Atau Dua contoh lainnya Mal